Kembali lagi di Saliha, bulan puasa memang salah satu bulan yang paling ditunggu oleh masyarakat muslim di seluruh dunia. Banyak hal istimewa dan tradisi yang hadir di bulan suci ini. Salah satunya tradisi berkeliling sekitar lingkungan rumah, membangunkan warga untuk melaksanakan sahur dengan membawa alat musik tradisional seperti beduk atau kentungan. Ternyata gak cuma di Indonesia aja loh, yang mempunyai keseruan tradisi membangunkan sahur dengan beduk atau kentungan. Di luar negeri seperti Turki juga ada. Tradisi membangunkan sahur di negeri ini namanya Ramadan Dram. Cara mereka menabuh beduk hampir sama dengan di Indonesia. Selain tradisi menabuh Dram, Ramadan di Turki sangatlah hidup, apalagi saat sahur tiba. Karena tradisi masyarakat di sana ialah makan sahur dan berbuka puasa bersama-sama keluarga baik di rumah maupun di taman-taman kota seperti Taman Sultan Ahmed. Umumnya mereka bersama keluarga membawa bekal dari rumah untuk disantap bersama keluarga di area sekitar taman. Di sana pun banyak dijajakan aneka hidangan untuk menemani makan sahur. Salah satu makanan khas Turki yang dapat dijumpai ialah gosleme. Gosleme ialah makanan serupa roti kebab khas Turki yang hanya ada ketika bulan Ramadan. Selain suasana sahur yang ramai, suasana Ramadan di pusat Istanbul pada siang hari pun tetap lah ramai dan sibuk. Tapi ada salah satu kota di Turki yang memiliki suasana Ramadan yang berbeda dari kota-kota lainnya. Ada satu kota yang suasana pemukimannya lebih tenang dan sepi karena letaknya yang berada di perbukitan, yaitu Sarir. Distrik yang berada di pesisir Selat Bosporus, dekat dengan Laut Mati. Warga Sarir yang berjumlah sekitar 330 ribu jiwa ini, 98 persennya adalah Muslim sahabat saliha. Dan sesuai geografisnya, maka kegiatan mereka terpusat di pesisir pantai. Di Sarir, pasar hanya ada sekali dalam sepekan, jadi banyak warga yang berbelanja di toko-toko sekitar. Pada saat Ramadan tiba, gerai sayur mayur, buah-buahan, serta gerai rotilah yang paling ramai dikunjungi warga. Karena mengingat roti adalah makanan pokok keluarga Turki. Jenis roti yang dijajakan sangat beragam. Namun ada satu roti khas yang hanya diproduksi pada bulan Ramadan saja, yaitu pide. Pide ialah roti khas Ramadan yang terbuat dari terigu, susu, ragi, dan minyak zaitun. Harganya hanya 2 tele atau sekitar 12 ribu rupiah saja. Selain toko roti, gerai yang ramai dikunjungi ketika bulan Ramadan ialah cicek. Cicek adalah gerai bunga yang menjual berbagai macam bunga. Sahabat Salihah mau tahu, pada saat Ramadan, tradisi ngabuburit di sini, warganya kerap mengisi waktu menunggu berbuka puasa dengan mengunjungi pesisir bos porus. Untuk sekedar berkreasi di taman kota bersama keluarga, atau melakukan aktivitas memancing. Karena memancing ialah hobi yang paling populer di Istanbul. Sahabat Salihah, Turki ialah negara yang berada di 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Lamanya waktu berpuasa di negara ini ialah 15 sampai 18 jam. Namun ketika waktu berbuka telah tiba, terbayarkan rasanya lapar dan dahaga dengan sajian aneka kulinernya yang beragam. Ada satu menu berbuka yang menjadi sajian khas rumahan Turki. Hidangan tersebut ialah karni arek atau terung isi daging, dolma dan sarma sebagai menu utama, dan gulak hidangan manis untuk berbuka. Dolma dan sarma yang terbuat dari bahan yang sama yakni campuran nasi, daging sapi giling, bawang bombay cincang, tomat, irisan daun peterseli, merica, dan garam dengan penyalut daun selada dan anggur. Karena di Turki banyak sekali perkebunan anggur, khususnya di bagian barat, sehingga daun anggur sudah biasa digunakan untuk berbagai macam masakan. Daging yang disalut menggunakan daun dapat digulung dengan ukuran sesuai selera. Selain dengan daun, adonan pun dapat dipadukan dengan terong, paprika, dan zucchini. Kemudian sarma dan dolma direbus selama 45 menit dengan ditambahkan butter buatan sendiri. Kalau gulak, ialah hidangan manis untuk berbuka puasa. Dalam bahasa Turki, gul ialah mawar. Karena makanan manis ini beraroma mawar dengan komposisi butter, gula, dan air mawar. Karena cara pembuatannya, adonan kering yang berlapis-lapis khusus dilapisi dengan tumbukan kenari dan kacang hazel kas Turki. Proses melapisi ini terus dilakukan hingga loyang terisi penuh. Setelah itu, cukup didiamkan. Dan gulak siap menghangatkan suasana berbuka keluarga. Tidak hanya ada itu sahabat saliha, ternyata masih ada loh sajian kas Turki lainnya yang biasa disantap. Yakni nasi kismis kas Turki dan pastirma. Pastirma ialah sajian daging sapi mentah yang dimakan bersama keju dan roti. Unik-unik ya makanan kas bulan Ramadan di sana. Buat sahabat saliha yang sedang berada di Turki atau berencana berlibur di sana, bisa mencoba suasana Ramadan di negeri ini. Tidak terasa sudah 30 menit saliha menemani. Waktunya pamit. Dan jangan lupa saksikan saliha Sabtu depan ya. Selamat berpuasa. Selamat menikmati.